Halo sahabat semuanya kita jumpa kembali kali ini kita sedang berada di perumahan kota wisata Cikubur tepatnya kita ini sedang berada di sekitar Mall Living World ya Nah itu nah misi kita kali ini cukup sederhana jadi ceritanya kita mau ke kantor ppn Hai di Cilengsi ya di Kabupaten Bogor yang ada di Cilengsi nah kantor ppn itu kantor badan pertanahan nasional Hai nah jadi kita ini pengen buat rekaman dari kota wisata ini terus nanti kita akan ke arah Hai jalan alternatif Cibubur menuju Cilengsi nah kita akan ke kantor ppn Cilengsi atau kantor ppn Kabupaten Bogor 2 Hai nah ini ceritanya kita pengen membuat rekamannya sekaligus pengen cerita-cerita gimana cara mengurus sertifikat shm ya pengennya shm tapi untuk hari ini itu kita masih dalam taraf mengurus roya ya sertifikat roya gitu Nah ini jadi tujuan kita itu pengen membuat sertifikat rumah shm tapi sebelum shm kita itu harus mengurus yang namanya sertifikat roya gitu Nah kalau jadi ceritanya kalau kita punya sertifikat rumah itu kan biasanya sertifikatnya itu kan masih shgp ya sertifikat hak guna bangunan Nah setelah kalau kita misalkan dulu beli rumah itu pakai KPR gitu kebang nah itu kan sertifikatnya masih boleh dibilang sertifikatnya itu sudah ada atas nama kita tapi masih ada roya nya gitu jadi masih ada nama bank di sertifikat kita nah jadi setelah kita nah melunasi KPR nya nah nanti kita akan dikasih arsip-arsip atau apa ya setelah perkas-perkas sertifikat aslinya dan juga surat keterangan roya bahwa KPR kita itu sudah lunas gitu nah terus kalau yang ini yang sangat penting juga saya juga baru tahu jadi kalau bank kita itu pernah ganti nama beda dengan waktu kita mengajukan kredit dulu itu kita harus minta juga ke banknya itu akse salinan akte perubahan nama bank kayak gitu ya Nah jadi sebenarnya ceritanya ini kita sudah telat ini boleh dibilang udah lama banget kita nggak ngurus sertifikat roya nya ini jadi karena kita dulu enggak nge gitu ya jadi enggak enggak terlalu aware gitu nah waktu kita sudah lunas kreditnya akan kita dikasih perkas-perkasnya Nah itu harusnya dari bank kita langsung ngurus ke kantor BPN kita untuk mengurus sertifikat roya nya itu jadi biar sertifikat itu murni atas nama kita gitu enggak ada atas nama bank gitu ya Nah nanti kalau ngurus roya nya ini udah selesai baru kita bisa ngurus untuk sertifikat hak milik atau SM gitu Nah untuk hari ini kita akan ke kantor BPN untuk ngambil sertifikat roya nya sekaligus kita akan ngurus untuk sertifikat SM nya kalau ngurus-ngurus ini rupanya mudah ya sekarang ini jadi salah satunya dulu kenapa kita enggak urus-urus itu apa ya karena kita juga belum tahu gitu kalau ngurus SM atau ngurus sertifikat roya itu mudah bisa langsung ke kantor BPN jadi Hai dulu dulu sih ininya ya tahunnya yang urusnya lewat kantor notaris kayak gitu tapi rupanya kita bisa urus sendiri dan biayanya rupanya juga cukup murah jadi kemarin kita ngurus sertifikat roya ini cuma kena Rp50.000 ya kalau nggak salah nah pokoknya ikutin aja ininya apa namanya prosesnya pertama kan kita nggak tahu proses detailnya gimana nah ya udah kita waktu itu cuma datang aja langsung ke kantor BPN gitu nah waktu itu kita datang aja terus nanya-nanya nanya-nanya gitu kan ya akhirnya kan terus tahu alurnya berkas-berkasnya apa aja yang dibutuhkan gitu dan terus waktu itu karena saya nggak bisa ngurus sendiri ya saya pakai ini ya pakai kuasa ke apa namanya saya kasih kuasa untuk ngurusnya itu ke istri jadi boleh ya kalau ngurusnya itu pakai surat kuasa gitu boleh nah cuman kalau untuk ngambil ini kan sertifikat roya sudah jadi terus kita mau ngambil rupanya yang ngambil harus kita tapi sebenarnya bisa juga sih pakai surat kuasa lagi gitu bisa jadi surat kuasanya banyak ya surat kuasa untuk ngurus surat kuasa untuk bayar surat kuasa untuk ngambilnya nah karena ini hari Sabtu ketulan saya libur jadi ya dah kita ambil aja ini sertifikatnya itu langsung aja ini ketulan juga saya sama istri kita mau ke kantor BPN nah ini kita sudah ada di jalan alternatif si bubur atau jalan raya transyogi jadi suasananya seperti ini jalan raya transyogi atau jalan raya alternatif si bubur itu pagi hari ini kira-kira jam setengah 10 hari Sabtu kondisi lalu lintasnya rame lancar ya nggak ada kemacetan jadi ini kita mengarah dari arah kota wisata tadi atau dari arah cibubur ke arah perempatan cilengsi nah nanti kantor BPNnya itu di sebelah kiri sebelum perempatan cilengsi oke ini nggak nyampe 5 menit lagi kita bisa nyampe ini ke kantor BPNnya jadi buat temen-temen yang mau ngurus sertifikat SHM atau sertifikat ROYA gitu nah ini tipsnya cukup mudah pokoknya datang aja lah ke kantor BPN setempat gitu nanya-nanya situ nanti cari syarat-syaratnya apa gitu intinya sih mudah pokoknya kalau syarat-syarat sudah lengkap gitu kita kasih aja nanti ke loket terus nanti suruh tunggu berapa minggu kayak gitu biasanya ya prosesnya sebulan dua bulan lah jadi kan teorinya 14 hari kerja nah ini anggap aja buat aja sebulan hari kerja gitu oke pokoknya sekitar satu dua bulan lah dua bulan lah ya biar kita nggak buru-buru gitu nah ini sebentar lagi kita sampai mudah-mudahan nanti lancar ngambil sertifikat ROYA nya nah nanti rencananya kalau sertifikat ROYA nya udah diambil kita langsung ngajuin lagi namanya sertifikat hak milih atau SAM gitu nah ini di depan itu nanti kita akan ketemu dengan perempatan cuman sebelum perempatan kita belok kiri atau lokasinya itu di sebelah kiri ya di sebelah kiri dari jalan raya alternatif Cibubur ini dari arah Cibubur ke arah Cilungsi oke ini sebentar lagi kita nyampe nah kalau jam kerjanya itu hari Sabtu minggu rupanya buka kalau Sabtu itu Sabtu minggu itu dari jam setengah 9 sampai dengan jam 12 siang nah itu tadi ada tulisan kantor PPN Kabupaten Bogor di Cilungsi ini nah ini kita masuk disini nah ini rupanya sudah banyak ini pengunjungnya nah itu kantor pertanahan Kabupaten Bogor 2 ya oke kira-kira ini aja rekaman yang sangat sederhana kita kali ini menuju ke kantor pertanahan Kabupaten Bogor 2 yang ada di Cilungsi oke pokoknya kalau mau ngurus-ngurus datang langsung aja ya oke kira-kira ini aja rekaman kita kali ini mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya terima kasih buat yang sudah menonton thanks for watching thank you thank you bye bye cheers nah ini ada update yang baru rupanya ini tadi kita kita ini baru selesai untuk mengurus yang peralian H jadi belum royanya ya jadi untuk mengurus sertifikat hamile atau SAM itu kalau banknya itu beralih nama itu kita mengurus dulu namanya peralian H jadi ini tadi baru selesai mengurus peralian H ya thank you nah untuk mengurus royanya kita tadi langsung lanjut jadi tadi kita mengurus peralian H nya sudah selesai terus langsung kita ngurus untuk yang royanya nah ini sama seperti mengurus peralian H untuk mengurus roya ini juga perlu waktu kira-kira 14 hari kerja oke ini aja tambahan informasinya jadi perjalanan masih panjang jadi tiga tahap untuk mengurus surat atau sertifikat hamile pertama itu peralian H dulu dari kalau banknya ganti ya itu ada namanya peralian H terus kita mengurus royanya baru mengurus SHM oke kira-kira ini aja rekaman kita kali ini mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya terima kasih sudah menonton video kita kali ini thanks for watching thank you thank you bye bye cheers